Yuk, kita lanjutkan lagi pendalaman tentang Shibai Otsutsuki Sekarang, bayangkan nakama Betapa luar biasanya Shibai Otsutsuki pada saat dirinya masih hidup di berbagai planet itu Dia yang memiliki semua Shinjutsu yang ada di era bumi sekarang ini Kekuatan Shinjutsu Shibai di sebelahnya adalah yang tertinggi dari yang pernah ada Momen di mana para anggota karalama ditanamkan sel tersebut Untuk berharap salah satunya memiliki Shinjutsu dewa Shibai ternyata adalah sebuah plot twist Kenapa? Karena tidak semuanya seberuntung mereka yang mendapatkannya loh Apakah memang ke depannya itu malah mereka orang-orang pengguna kekuatan Shibai itu saling bekerja sama satu sama lain Untuk menghadapi Otsutsuki dewa yang turun ke bumi di masa depan? Who knows, battle royale takdir itu benar-benar terjadi Sebagai bagian Otsutsuki yang mencapai level god itu Maka peran Shibai itu besar sekali dalam alam semesta ini Beribu-ribu tahun lamanya Shibai telah menjelajah antar planet Jauh sebelum era Kaguya, Ishiki dia yang mengetahui rahasia segalanya Itulah kenapa di zaman yang kuno tersebut Shibai adalah bagian dari sejarah lama Otsutsuki kuno itu kini manifestasinya tertinggal di bumi sendiri loh Apakah Shibai akan kembali lagi suatu saat nanti? Who knows, yuk kita bahas lebih dalam ceritanya mulai dari sini Amin Lagi rame banget tuh dan kita juga konsis sana puluh disana Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh ngebahas perkembangan luvia yang menggelora itu Sementara untuk Sonen no Desi, kita akan bahas berakaman anime Sonen Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya Gratis Sangki udah dibahasal, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya Nah pada dasarnya tuh gini, Shibai Otsutsuki memang bagian dari Otsutsuki kuno yang pernah ada dalam alam semesta itu Dia telah mencapai Tarafga dengan memakan banyak sekali planet-planet di alam semesta ini selama ribuan atau bahkan jutaan tahun kebelaka Di ceritanya tidak ada lagi di dimensi Boruto dan yang lainnya ya Dia dikatakan oleh Momoshi sendiri telah berada pada dimensi lebih lanjut lagi Lebih tinggi dan meninggalkan jasa-nya di bumi sendiri Yang kemudian disimpan oleh Ishiki dan dimanfaatkan untuk kepentingannya bersama Amado kala itu untuk membuat Saebok di organisasi Kara Nah kita masih skeptis ya apakah Amado yang menemukan jasad Shibai Atau malah Ishiki yang menemukan dan diberikan kepada Amado untuk sampel penelitian Gunas, apapun itu pada akhirnya Amado memang mengimplankan sel DNA Shibai pada semua mahakaryanya ya Semua Saebok yang dibuat Amado memang berpotensi untuk membangkitkan salah satu atau dua sinjutsu dari dua Shibai Memang harapannya seperti itu Amado berharap salah satu mahakaryanya mewarisi kekuatan Shinjutsu Dewa Shibai tersebut Akhirnya memang untuk menjaga Ishiki sendiri untuk melenyapkan planet bumi itu agar gagal Nah sebelum masuk ke pendalaman sejarahnya pula Kita sampai pada chapter 14 Boruto 2 Blue Vortex Yang akhirnya mulai perlahan diberikan kejelasan lebih lanjut Kekuatan-kekuatan Shinjutsu Dewa Shibai Pertama Sukuna Hyukuna Jelas ini adalah teknik yang pada akhirnya dimiliki Jigen dan juga Kawagia Kekuatan ini adalah bisa menyusutkan sebuah objek benda itu atau apapun lah kecuali makhluk hidup ya Kekuatan itu bisa membuat batangan-batangan pula, gubus-gubus besar dan juga benda-benda lainnya Sasuke dengan Manggiru Saringaja tak mampu tuh mendeteksi cepatnya benda-benda tersebut keluar masuk yang disusutkan dengan teknik mata Sukuna Hyukuna Itu memanglah mengesankan Kedua adalah Daikokuten Teknik ini adalah kemampuan yang membuat seseorang bisa menempatkan orang ke dalam dimensi lain dimana waktu disana memang berhenti berjalan Pada awalnya memang teknik ini serasa berhubungan dengan Sukuna Hyukuna ya Dimana bisa mengambil sesuatu sesuka hati Daikokuten adalah teknik dimana Kawagia menyimpan Naoto dan juga Hinata sekarang ini Nah setelah Iziki lenyap maka Kawagilah yang mewarisinya Dia memang akan menggunakan kemampuan ini dengan mengesankan di masa depannya ya Ketiga adalah tanda cakaran Code sendiri Ya bisa dibilang kemampuan itu sangat spesial Karena memungkinkan pengguna itu bisa berpindah ke berbagai tempat dengan cakar-cakar tersebut Sumeyato sendiri mereka bisa menghilang bertransformasi dan juga dikatakan bisa bermodifikasi sendiri ya Pada akhirnya karena cakra, darah, dan DNA Code semuanya bisa memungkinkan Apalagi masih ditambah zat besinya itu Sumeyato juga tidak bisa diseram menggunakan kekuatan karma loh Dalam bab awal saja bisa dibilang para monster Sumeyato itu sangatlah merepotkan Karena mereka mampu berpindah ke tubuh satu yang lainnya pula Ada beberapa hal yang membuatnya menarik Karena mereka itu mirip seperti Zetsu putih loh Tetapi jika menyerap target maka mereka akan berevolusi menjadi makhluk humanoid yang diserap tersebut Nah pada dasarnya hubungan antara Sumeyato dan Cloud Grim itu saling terhubung tanda cakaran tersebut ya Adalah jalan keluar masuk Sumeyato-Sumeyato yang notabene itu adalah kemampuan Dewa Sibai Nah berikutnya teknik Dewa Sibai keempat adalah Senriganya Teknik ini bisa digunakan untuk melihat segala sesuatu Mendengarkan di segala arah seperti di alam semesta ini Lainnya CCTV mengawasi keberbagai sudut dunia ini dengan skala sangatlah besar Bahkan pengguna bisa melihat masa lalu sampai keberapa tahun di masa mereka dilahirkan ya Kalau dari kabarnya jika yang menggunakannya itu adalah Sibai Dia tak ada batasan untuk melakukan penggunaan teknik ini mata tersebut secara masif ya Tapi kalau dari yang kita cermati kemampuan ini memang tidak bisa melihat masa depan Hanya masa lalu dan keadaan hari ini di seluruh dunia sendiri Nah itu memang salah satu hal yang sangatlah merepotkan sih Kelima adalah Zeno Onokami Teknik ini adalah teknik absolut Dewa ya Dimana Zeno bisa menggunakan penciptaan dunia dan juga untuk tekad absolut mewujudkan segala sesuatu Kekuatan itu mempengaruhi semua manusia karena kesadaran mereka terhubung melewati cakra Dan kekuatan ini tidak akan berpengaruh kepada Osuzuki atau bahkan seseorang spesial Tetapi mengenai hampir semua manusia pada umumnya Jika seseorang terpengaruh pada kemampuan Zeno Onokami Mereka langsung melupakan informasi itu dan beberapa hari ke depan Memori sudah diubah oleh Zeno Onokami Dan akan terus dianggap sebuah fakta yang tidak bisa mereka abaikan Untuk keluar dari Zeno Onokami Seseorang tidak akan bisa mengendalikan logika saja Namun mereka ada orang-orang seperti Shukamaru Amadu yang bisa tetap rasional Pada akhirnya dengan kemampuan tersebut ya Itu memang sesuatu yang merepotkan pula Lanjut yang keenam adalah pemantulan Demon Kemampuan itu memang mengesankan meskipun belum banyak ditampilkan Dan ini juga tergolong pada jenis teknis Sibai Pengguna akan memantulkan segala serangan dan juga niaja yang diarahkan kepada pengguna lainnya Bahkan jika hanya memikirkan untuk menyakiti Demon Itu akan bisa langsung terpantul ke target tersebut loh Teknik ini mengesankan karena akan berguna jika berhadapan dengan lawan dengan teknik penyerangan super kuat Maka teknik tersebut akan berbalik kepada penggunanya sendiri loh Selanjutnya ketujuh adalah Jibo Kasin Koji Nah teknik yang mengesankan dimana pun melihat ke berbagai jalur masa depan yang mungkin berbeda dengan penglihatan masa depan lainnya Hal yang dilihat oleh Momostik itu berbeda dengan Shinjutsu milik Kasin Koji Karena itu lebih kompleks lagi dimana dia juga bisa mempredisi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi di masa depan itu ya Kemampuan itu punya potensi yang luar biasa dan Kasin Koji sendiri berpeluang menggunakan teknik itu tak terbatas sama sekali Ada kemungkinan berkat kemampuan Kasin Koji inilah dialah orang yang akan memberitahu Boruto jika di masa depan dia memiliki teknik mata jogannya Itu bisa digunakan di era sekarang ya Artinya bisa jadi kalau jogan juga Kasin Koji sempat melatihnya pula Jogan sendiri memang sesuatu yang mengesankan kan Salah satu hal yang mengesankan dari Jibo 10 Direction Kasin Koji itu karena sebagai pusat informasi Dia itu bisa membuat Boruto bertambah kuat lagi Itu adalah kemampuan super langka dari Otsutsuki kunusibai tersebut loh Selanjutnya ke delapan itu mungkin jogan lah sendiri Ya sejauh ini kita sangat percaya ya nakama bahwa jogan itu adalah teknik dewa Dan jogan adalah bagian dari Shinjutsu pula Karena selain ninjutsu yang terbuka dengan Shinjutsu karena turunannya Dojutsu sendiri juga beberapa hal yang berterkaitan dengan turunan teknik seni ilahi tersebut Harusnya jogan itu menjadi teknik yang tergolong kemampuan dewa Teknik jogan bisa membuka celah antar dimensi Membuat pengguna bisa tahu seseorang akan keluar dari mana Dan teknik ini bisa merasakan energi negatif Tahu titik chakra dan juga hal berbau kekuatan ruang waktu Banyak pertanyaan kapan dibangkitannya jogan ya Tetapi tidak sikit para fans sendiri beranggapan bahwa jogan sendiri akan bangkit Jika tidak ada hal besar dari Boruto itu tak akan terjadi ya Terbunuhnya Himawari atau sekarang saat itu sudah rame diteorikan menjadi penyebab jogan akan bangkit Selain itu dari ego jubis sendiri salah satu dari mereka akan menjadi penyebab kebangkitan jogannya pula Tetapi orang seperti Kasin Koji juga berkemungkinan menjadi penyebab jogan akan bangkit lagi Dan jelas dong ya kita gak boleh melupakan satu nama ini Momoshiki Otsutsuki itu Ia telah berada dalam beberapa teori tentang jogan bangkit karena bereaksi dari sang Otsutsuki Yang beranggapan dia akan merasuki tubuh Boruto dan disaat dia menggunakan karmanya Jogan akan bangkit dengan segera karena merasakan chakra negatif tersebut Karena sekarang ini nakamai setelah Kawaki sangat kental dengan kokugan kemampuan matanya yang mengesankan itu Sudah selayaknya ya jogan akan dibangkitan untuk mengibai kemampuan mata Kawaki Heida atau bahkan mangkik Yusharingan Sarada sendiri kan Kenapa? Karena sampai sekarang ini masih rame penasaran para fans sendiri tentang patung Otsutsuki yang di belakannya ada mata seperti jogan tersebut Apakah itu adalah Dewa Shibai? Who knows? Bisa aja terjadi seperti itu Karena kemampuan jogan sendiri juga banyak diperbincangkan dan itu terhubung kepada Otsutsuki kuno Shibai pula Nah kita ambil data dari yang pernah kita katakan sebelumnya Kenapa jogan bisa sampai Boruto jika itu awalnya adalah milik Shibai Otsutsuki Nah hipotesa ini jelas mungkin jogan esensi kekuatan genetik jogan itu juga pernah terpisah dengan Shibai melalui beberapa cara Satu-satunya itu bisa muncul pada Boruto karena sebuah warisan melalui jalur chakra Yaitu semuanya mengarah pada kaguya itu tadi ya Ingat bahwa pesan Haguromo perihal ninsu tadi kan bahwa sejatinya chakra itu terhubung ke semua makhluk dan itu mungkin terjadi pada Boruto Artinya chakra itu mungkin diubah oleh Otsutsuki dari energi planet bumi Kemudian dapat digunakan sebagai sumber dari kekuatan mereka sendiri yang terwariskan dari genetika orang tua dan leluhur mereka pula Itulah kenapa sebagai validasinya Haguromo bisa menemukan dan menggabungkan chakra dengan manusia untuk kedamaian melalui ninsunya Oleh indera putranya di kemudian hari dikembangkan lagi sehingga membentuk ninjuju dan kemudian muncullah era shinobi Itulah semuanya tergolong dari bagian turunan shinjuju dan chakra sendiri terhubung dari itu semuanya Ini mengisyaratkan bahwa chakra itu sendiri harus mengandung semacam inti Dengan manipulasi chakra itu beberapa kekuatan tertentu dapat diaktifkan dalam chakranya bukan dalam DNA Jadi kita memiliki dua fragment genetik shinjuju yang berbeda ya Satu diwarisi garis keturunan Kaguya secara genetik dan lainnya diwarisi melalui chakra itu sendiri yang juga berasal dari Kaguya tadi Kita percaya bahwa kekuatan-kekuatan itu secara mendasar berbeda dari kekuatan Kaguya Karena dia mengkonsumsi buat chakra yang mengandung inti dari Shibai Teorinya seperti itu Dan kalau dari apa yang sering dikatakan Kaguya bahwa dia sering bilang Ingin mengambil kembali kekuatan yang katanya diambil oleh para keturunan darinya itu Mungkin aja Kaguya akan tahu jika kekuatan itu bisa berkembang untuk tiap keturunan-keturunan lainnya Ini serasa mengatakan bahwa ketika dia melahirkan putra-puteranya Serasa mengambil sesuatu langsung dari dirinya secara penuhnya Yang hanya bisa diperoleh dari memakan buah tersebut Itulah kenapa dia bilang telah kehilangan kekuatan saat melahirkan Meskipun Kaguya juga benar-benar tidak kehilangan semua ya Namun ketika sang keturunan ingin melawannya Dan sampai generasi Aya Naruto dan Paman Sasuke itu Kaguya ingin benar-benar mengambil kekuatan chakra yang sebelumnya diterima Kaguya kala itu Nah esensi ini kemudian muncul dalam chakra dan memberikan manusia kemampuan untuk mengakses aspek-aspek lainnya Misalnya ketika Momoshiki menyerap Kinshiki Dia bisa menggunakan senjata merah itu Dan senjata itu sebagian besar adalah kekuatan utama yang selalu digunakan oleh Kinshiki Tetapi Momoshiki tidak menggunakannya sampai setelah dia menyerap Kinshiki pula Kemungkinan dia tidak mendapatkan senjata tersebut secara permanen ya Namun dengan menyerap Kinshiki itu Dia bisa menggunakan chakra yang ia terima Dari-nya dengan cara yang Kinshiki gunakan untuk mengakses senjata miliknya Yang diwarisi orang tuanya Nah tetapi siapakah individu yang bisa menjadi sumber kekuatan untuknya itu? Nah itu memang hipotesis saya yang menarik tersendiri Seperti yang dikatakan Amado Ketika seorang Osuzuki mengkonsumsi buah chakra sendiri itu terlahir Mereka dikirim ke dimensi yang lebih tinggi lagi Dan karena benda-benda sisanya ditemukan di bumi Ini berarti bahwa Shibai harusnya mengkonsumsi buah terakhir di bumi ya Karena hanya ada dua Osuzuki yang hilang Dan Shibai harusnya menjadi satu yang mengorbankan yang lainnya Alasan kenapa Amado bisa menemukan tubuh fisiknya Itu karena dia juga tertrigger ingin mencari cara Agar putrinya Akebi alias Delta di masa ini hidup kembali ya Artinya ketika Shibai naik ke dimensi lain Pohon itu terus menyerap esensi dari tubuh Shibai selama ribuan tahun Dalam teori ini esensi tersud mungkin juga mencakup esensi Jogan Namun dia gagal untuk terus-menerus mengeksploitasi planet itu Dan demikian pula Isshiki gagal lagi Meskipun kagia telah mengkonsumsi buah itu Dia telah membuat kesalahan dengan beranak cucu dengan manusia tersebut Sehingga chakra bersama dengan kekuatan Shibai Terutama Jogan kembali ke planet ini lagi Terutama kepada manusia dan tak akan berada di dimensi yang lebih tinggi Namun esensi Jogan terbagi antara Hamura dan Haguromo Dan karena Uzumaki Naruto yang mewarisi chakra Haguromo Hinata juga mewarisi chakra Hamura Yang mana terkait dengan kagia dan konsep esensi chakra itu bersatu kembali Esensinya itu jelas kembali ke satu orang ya Yakni Boruto Dia merespon semua hal itu Karena seorang ososik utama baru menempelkan sesuatu yang merespon kekuatan tersebut dalam diri Boruto itu Itu adalah esensi Jogan dan dirangsang oleh karma dari Momosiki Dan mungkin kenapa Tandu itu lebih identik dengan kepada Shibai Karena dari DNA mungkin inti Jogan itu lebih kuat dari karma Momosiki Otsutsuki sendiri ya Itulah kenapa Toneri bisa melihat bahwa mata itu akan menjegal dan mengalahkan para dewa yang jahat dibungi di masa depan Boruto sendiri Seperti seorang dewa kuno Shibai memanglah mengesankan sekaligus mengerikan agama Nah Manga Boruto chapter 75 ini memang menggambarkan banyak sekali tentang Divine Jutsu ya Yang ternyata salinglah berhubungan Beragam teknik yang sempat muncul dari para Otsutsuki seperti Kaguya Ishi atau bahkan teknik teknik Eida Demo dan Code bagian dari Shinjutsu pula Ditambah sekarang adalah Kasin Koji Nah bahwa alam para dewa Otsutsuki itu memang menampilkan banyak sekali kejadian bagaimana seorang Otsutsuki itu berpetualang melampaui masanya Mereka melewati dimensi ruang waktu ke satu planet dan ke planet lainnya Sistem menanam dan memanen buah cakra adalah salah satu tujuan dari mereka itu Ini didasari karena mereka ingin teruslah bertransformasi Nah satu katanya yang sangat menarik untuk para Otsutsuki itu adalah Shinju kan Pohon dewa itu menyimpan banyak sekali energi untuk menemukan buah cakranya dan membuat orang Otsutsuki itu berkembang lagi Kita bahkan jadi bertanya-tanya ya Apakah dengan banyak Shinju yang muncul kini Ada pohon yang sangat besar pula yang luar biasa tinggi dibandingkan yang pernah ada Nah jika seperti itu berarti sebenarnya Jupitu harusnya banyak sekali dong ya Sepertinya memang seperti itu God Domain sendiri itu menceritakan dimensi para dewa yang mengesankan Dan itu menarik apakah ceritanya selanjutnya Borto nanti akan banyak sekali mengungkapkan wilayah dimensi lain milik klan bangsa langit sendiri Ditambah lagi Kasin Koji telah membuka dimensi alternatif atau yang disebutkan sebagai Jipoten Direction Bahkan jika kita lihat dalam chapter ini ya Dalam sebuah kalimat yang menggelitik itu Amado menceritakan informasi masa lalu pula Bahwa Momoshiki akan mengungkapkan kisah masa depan kan Ditambah Kasin Koji telah membaca beragam timeline di masa depan pula Sekarang jika beberapa time itu masuk dalam kategori Divine Jutsu atau Shin Jutsu itu tadi Bagaimana dengan Karma sendiri Kita tahu kalau itu Karma adalah segel yang diberikan Otsutsuki Supaya ekstrakan data dari Sang Otsutsuki tersebut bangkit kembali melalui wujud Sang Wada yang telah dipilih Dan mampu untuk bermetamorfosa Tetapi semakin kesini kala itu ya Karma itu memang diperdalam lagi Ternyata itu adalah sejumlah puluhan atau ribuan tahun data Dari seorang Otsutsuki yang disimpan rapat-rapat dalam sebuah inskripsi yang memiliki banyak pengalaman Entah itu perjalanan mereka atau bahkan kekuatan berkempur mereka Sang Wada yang mendapati Karma tersebut tentu akan langsung tetap poin Untuk mewarisi kemampuan tempur Sang Otsutsuki tersebut bahkan yang sudah ribuan tahun lamanya Nah jika Shin Jutsu semakin sudah mulai semarak lagi Karena reaksi dari kemunculan si bayi Otsutsuki dan manifestasinya itu Amado kala itu juga frustrasi karena hanya yang meninggal itu ternyata benaran Wada yang digunakan oleh Delta Tetapi sayangnya Amado tidak bisa mengembalikan karakter dan kesadaran putrinya melalui tubuh Delta Itulah kenapa ia pas saja bertemu dengan Jigen dan orang itu menawarkan sesuatu yang mustahil tersebut menggunakan Karma Asalkan misi besarnya telah terpenuhi ketika tekad seorang Otsutsuki itu bangkit atas apa yang dilakukan pada Shinju dan pohon diwa Amado bahkan mengatakan bahwa Karma itu adalah kekuatan ilahi Itulah kenapa ia menaruh harapan besar kepada Karma Kawaki itu ya Salah satunya untuk menghidupan kembali putrinya tersebut Bahkan Amado kala itu mengatakan bahwa ia adalah orang di kuno yang masih bisa untuk mengontrol Kawaki Karena dia sendiri yang membukakan pintu untuk Karmanya kembali lagi Dari sini mungkin saja Karma masih memiliki rahasia yang belum diungkapkan secara pasti ya Karena dari yang kita ketahui Karma sendiri masih teruslah berevolusi Dua karakter utama di era ini Kawaki dan Boruto malah sudah cukup bisa mengendalikan Karmanya sendiri ya Jadi jika Shinjutsu adalah kemampuan ilahi maka Karma juga salah satunya Teknik itu bersumber pula dari seorang Otsutsuki kan Tentu motivanya tak membutuhkan segel tangan seperti halnya Shinjutsu di beberapa aspek seperti yang ditunjukkan Hashirama kala itu Nah dari semua rangkuman ini kita bisa tarik lebih dalam lagi ya Kenapa Shibai Otsutsuki itu luar biasa menakjubkan Dia mendobrak segala kemungkinan yang mustahil meskipun untuk Otsutsuki sendiri Alam para dewa yang ternyata menyimpan sejumlah misteri dan proses menuju ke sana Otsutsuki itu adalah Shibai teman-teman Makhluk yang telah bisa abadi penjelasan tentang kekuatan sebanding dengan dampak yang ditimpulkannya Dia adalah masternya Divine Jutsu Atau dalam kata lain beberapa teknik populer yang sudah muncul sejauh ini adalah bagian dari Shinjutsu pula Nah dengan keadaan dunia baru yang sekarang yang lagi kacau balau itu Boruto sendiri sedang sekarat-karatnya nih Karena serangan dari Jura yang menanotabenya Para ego jubi itu tercipta dari Sumeyato itu tadi Sumeyato itu juga teknik Shibai pula Dan jubi yang dijaga Shibai telah berevolusi lagi Bisa diartikan mereka pula adalah manifestasi dari dewa Shibai pula kan Lalu seperti apa masa depan terburuk itu? Apakah dewa di zaman kuno jauh sebelum Kaguya akan bangkit kembali? Nah seperti apa timeline alternatif ke depan dunia Shinobi itu? Nah itu memang menarik untuk kita nantikan bersama Sepakan gak nakama semuanya tentang hipotesa itu tadi Jadi telah tadi ya pembahasan kita mengenai 20 menitan lah Semua Shinjutsu Otsutsuki kuno dari dewa lama Shibai tersebut Wah iya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman Saga Boruto 2 Blue Fortek Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen So Desi Nah kita lanjutkan lagi next time ke Jadi jika yang ditanyakan silahkan ya Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini Thanks ya telah menonton video ini Sampai akhir And will be come back again Terima kasih telah menonton video ini Thank you